face in your face Assalamualaikum lor salam sejahtera kali ini kita lihat-lihat doba lor ini sore pada makan sore ini lor menunya rumput liar rumput-rumput dari sawah ini lor kali ini saya mau ini lor mengenai pembahasannya mengenai ini lor domba-domba saya ini beberapa hari yang lalu semua pada sakit mata lor semua pada sakit mata berawal dari nah cempeh yang disitu itu satu selang beberapa hari belum sembuh nular yang lain satu lagi nular lagi nular akhirnya semua kena sakit mata lor semua kena sakit mata nah terus ini contohnya ini ini bekasnya sakit mata ini nah nggak saya obati lor hehehe bukannya saya nggak mau mengobati tapi memang saya belum punya obatnya lor obat sakit mata untuk kambing habis ternyata habis ya memang nggak punya stok lagi sih habis tak kirain masih ada ketika saya cari malah ternyata obat gatal hehehe beda lor sama-sama salep tapi obat gatal nah terus akhirnya nggak saya obati soalnya kenapa nggak saya obati saya dari dulu ternak domba ternak kambing kalau sakit mata saya biarkan lor hehehe nggak saya obati nanti sembuh sendiri asalkan sakitnya itu tidak keterlaluan artinya keterlaluan gini lor sakit matanya nggak sampai membuat putih matanya hingga dia nggak bisa ngeliat nah kalau sakit matanya sampai seperti itu itu ya wajib lah kalau diobati tapi kalau sakitnya cuma hanya sekedar mengeluarkan air mata itu kayaknya nggak masalah soalnya sudah sering terjadi di tempat saya cempe kecil ini pun kena ini malah yang duluan tapi saya biarkan soalnya kenapa di domba ataupun kambing ya lor asalkan dia masih makan lahap makannya masih full itu nggak masalah yang jadi masalah ketika mereka nggak mau makan lah itu baru masalah tapi kalau sekedar sakit mata kalau belum sampai terlalu parah nggak apa nggak fatal kalau sudah fatal sih memang harus diobati kalau nggak fatal nggak masalah yang penting perawatan kebersihan sama makannya ini terjamin insya Allah akan sembuh sendiri lor kayak ini bekasnya ini bekas air mata yang ini masih ada bekasnya masih ada tapi masih dikit-dikit ini masih mengeluarkan dikit tapi mau sembuh lah banyak dari para peternak kambing maupun domba ini ketika melihat hewan-hewan peliharaan mereka sakit mata banyak yang panik nah wajarlah hewan kesayangan kok tapi menurut saya jangan panik ya lor jangan panik nggak usah panik karena apa kalau tidak fatal ya ini akan sembuh dengan sendirinya nggak usah diobati pun insya Allah akan sembuh dengan sendirinya asal makanya nggak keganggu kalau makanya keganggu karena air matanya atau matanya udah kelihatan putih lah itu perlu penanganan khusus tapi kalau sedulur sedulurku punya obat ketika kambingnya pada sakit mata dikasih obat itu lebih bagus itu adalah tindakan yang terbaik kalau punya kalau nggak punya seperti seperti saya ini ya saya biarkan dulu biar nah yang penting kasih makan gitu aja lah makan kalau makannya masih lahap masih tidak masalah itu masih dalam tahap aman levelnya level aman itu lor jika ingin mengobati kambing ini ini mudah kok lor banyak tersedia di apotek beli saja obat mata seperti halnya untuk manusia biasanya berupa salep itu banyak yang dijual di apotek kok itu murah nggak mahal mahal amat itu ada itu banyak tersedia meskipun penularannya ini sangat cepat lor terutama di kandang koloni di kandang koloni ini mudah banget untuk nular satu kena besoknya yang lain kena soalnya mereka berebut makanya saling berebut kadang-kadang ini makanya ini kan saling tempel nah itu sangat mudah sekali untuk penularan sakit mata tersebut nah untuk itu seperti yang sudah saya bilang tadi nggak perlu panik yang penting kasih makan yang banyak jangan sampai kurang kasih makan yang banyak biar kenyang kesehatannya tetap terjamin oke lor hanya ini yang bisa kami sampaikan lor semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam salam sederhan salam salaman salampu semenang salam ya lor jangan panik tetap semangat oke selamat selamat Terima kasih.